Makasih ya udah nonton Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe Halo para penonton setia Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka Yuk simak terus videonya sampai selesai Kabar terbaru hari ini, Amanda Manopo ungkap isi hatinya di hadapan Arya Saloka Arya prihatin banget Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka Serta seputar dunia selebriti di tanah air ini Nama Amanda Manopo berhasil melambung tinggi berkat sinetron ikatan cinta yang ia perankan Meski usianya masih remaja, namun Amanda berhasil memerankan karakter sebagai wanita dewasa yang telah memiliki anak dan suami Amanda Manopo kini semakin naik daun setelah aktingnya dalam sinetron ikatan cinta yang sukses disambut hangat oleh penonton Sehingga kini kehidupannya menjadi perhatian banyak orang termasuk fans ikatan cinta Melalui akun Instagram storiesnya Amanda Manopo mengatakan bahwa postur badannya terlihat lebih berisian ketika berperan sebagai Andin yang merupakan ibu hamil Amanda Manopo mengunggah bumerang saat dirinya memakai gaun yang terlihat berwarna peach kecoklatan Amanda Manopo bergerak sambil tersenyum dan seperti mengelus perutnya yang sedang hamil Efek hamil membengkak semuanya, tulis Amanda Manopo dari Instagram story akun at Amanda Manopo Sontak unggahan Amanda Manopo membuat para warganet tertawa berkat Amanda Manopo yang mendalami peran sebagai ibu hamil Kini, artis sinetron Amanda Manopo mengaku menelan semua caci maki dan kerasnya dunia artis dengan lapang dada Berkat kesabarannya tersebut, Amanda Manopo yang merintis karir sejak tahun 2005 saat ini menuai kesuksesannya Tak hanya penghargaan, iklan, bisnis dan jutaan fans setia mengikuti kabar terbaru Amanda Manopo sejak menyandang peran Andin Bagi Amanda Manopo, bukan hal instan meraih kesuksesannya yang sekarang Dalam video Instagram at supportalman19, curahan hati Amanda Manopo saat dihina orang selama berkarir di dunia hiburan terungkap Karena banyak perempuan suka dianggap remeh, maupun sesama perempuan atau apa, ujar Amanda Manopo Mengilustrasikan kerasnya dunia hiburan, Amanda Manopo bahkan menyebut dirinya pernah diinjak-injak Pernah banyak, pernah diinjak-injak, diinjak apapun itu, ungkap Amanda Manopo Lebih lanjut, Amanda Manopo menjelaskan maksud diinjak-injak dalam arti yang lebih luas Gini diinjak-injak mereka tidak mengucapkan dengan kata tapi mereka melihat dari matanya Ih mereka dalam hati sinis gitu, ujar Amanda Manopo Siapa sih loh ya ampun artis, ujar Amanda Manopo Bagi Amanda Manopo ia tahu kalau orang menjelekannya walaupun tidak menggunakan kata-kata Dia ngomong tapi tahu, bukannya gue suzon ya, tapi pasti tahulah ketika ada orang yang tersuka dengan lu, ungkap Amanda Manopo Menurut Amanda Manopo, ia bisa tahu mana orang yang jujur, mana orang yang berbohong Mungkin gue belajar banget sih, karena gue banyak kenalan orang toksik Karena orang toksik banyak orang bipolar, ujar Amanda Manopo Emang banyak yang mengkritik seakan mereka yang paling benar, jawab Amanda Manopo Kerja keras dan mental baja yang dimiliki Amanda Manopo belakangan berhasil membawanya menyebet penghargaan Indonesian Television Award 2021 Tidak tanggung-tanggung Amanda Manopo berhasil memborong tiga piala sekaligus Amanda Manopo memenangkan penghargaan dalam kategori aktris sinetron terpopuler Artis televisi terpopuler, dan program primetime drama terpopuler Ketiga penghargaan itu didapatkan seiring dengan meningkatnya minat penonton terhadap sinetron Ikatan Cinta Dan kini tampaknya sinetron Ikatan Cinta, kini tengah go internasional Pasalnya baru-baru ini Amanda Manopo dan Arya Saloka yang menjadi pasangan di sinetron tersebut telah menerima piala penghargaan Asian Academy Creative Award 2021 Ini merupakan ajang apresiasi pada insan kreatif pertelevisian dan film kawasan Asia Pasifik Pada ajang yang diumumkan secara live streaming, Kamis Keduanya mewakili Indonesia dan berhasil membawa pulang piala penghargaan Arya Saloka sendiri berhasil meraih penghargaan di kategori The Best Actor in a Leading Role Nama suami putri N ini pun tercantum di Instagram story Asian Academy Creative Award dengan menyematkan akun sang aktor Selamat untuk Arya Saloka atas kemenangannya di kategori The Best Actor in a Leading Role Demikian keterangan resmi dari ajang tersebut Lebih lanjut, Amanda Manopo juga berhasil mendapatkan piala penghargaan sebagai The Best Actress in a Leading Role Kabar bahagia ini lantas menajib perbincangan di akun fanbase Arya Saloka dan Amanda Manopo Sementara itu, keberhasilan sinetron Ikatan Cinta Rupanya tak hanya membuat dua pemain utamanya menerima banyak keberuntungan Pasalnya lagu soundtrack yang diciptakan Ade Govinda Tanpa batas waktu, juga turut menerima penghargaan Lagu yang dinyanyikan Fatli Padi itu berhasil mewakili Indonesia meraih penghargaan di kategori Best Time Song or Title Time Tak ayal, para fans sinetron Ikatan Cinta pun langsung ramai memberikan ucapan selamat Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!